Halo, selamat datang di Uncensored with Andini Effendi. Saya selalu penasaran dengan isu-isu yang sebenarnya kita tahu ada di sekitar kita, namun kita seolah menutup mata akan keberadaannya, atau kita bilangnya nih, elephant in the room. Saya mengundang teman lama saya, aktivis kesehatan seksual dan content creator Andrea Gunawan. Andrea sangat terbuka menyuarakan pandangannya soal hubungan yang sehat, dan apa sih yang kita perlu ketahui mengenai kesehatan reproduksi kita. Tidak sedikit juga loh hatersnya Andrea. Kenapa ya Andrea tuh berani banget? Inilah Uncensored with me, Andini Effendi. Hai Andrea! Hai Andini! Senang banget akhirnya. Kita gak janjian loh, tapi ijo-ijo ternyata ya. Iya banget. Nih lucu sebenarnya kita ada sejarah, kita pernah kerja bareng. Kita share nanti di situ juga, tapi ini sebenarnya kita gak baru kenal saat ini aja. Jadi kita udah lama kenal. Boleh disebut emang. Boleh. Gak unsenset sih, tapi pokoknya. Bendera biru itu. Soal satu TV nasional itulah ya. Yang ada elangnya. Udah tau kayaknya semuanya. Tapi aku disini lebih pengen ngomongin, kamu. Aku pengen kenalan lebih jauh lagi tentang kamu. Apalagi yang Andrea lakuin sekarang ini, ini kayaknya seru banget. Gak banyak yang ngerjain itu. Dan banyak yang pengen tau sebenarnya. Terkait seksual health. Ada soal relationship healthy. Speaker. Oh my God. Gue penasaran banget soal itu. Tapi sebelumnya aku pengen tau dulu deh, Andre. Lu tuh lahir di mana? Besar di mana? Who are you sih? Karena bisa jadi seperti ini tuh gimana? Ini tuh kayak ada artikel yang kalau nyebut, apa namanya? Andrea Gunawan. Terlahir di Jakarta tanggal 18 November 1989. Padahal itu gak ada relasinya apa-apa ke artikel yang akan ditulis setelahnya ya. Tapi ya itu tadi data-data gue. Oke, lu lahir di Jakarta. Jadi gue masih di Jakarta. Oke. Kemudian? Terlahir di keluarga yang sebenarnya sangat konservatif. Chinese Indonesian. Chinese Indonesian. Catholic? Christian. Christian, oke. Yang sebenarnya sangat konservatif. Jadi ketika gue muncul di media sosial untuk ngomongin hal-hal yang dia ngetabuh dan kontroversial, keluarga gue juga kayak, what are you doing? Right. Ini dengan konservatif meaning kayak mereka religis kah? They're very religious. Karena gue datang dari line long of priests. Oh my goodness. Jadi sebenarnya, tunggu, great-great grandfather gue itu dari China. Dia waktu itu gue lupa ada apa di sana. Jadi dia kabur ke Indonesia. dan dia bikin alliance sama orang Belanda. Dan dia bikin GKI sebenarnya. Oh, wow. Gereja Kristen Indonesia. Jadi cika bakal GKI, ada dari kakek uyut gitu ya? Iya. Oh my goodness. Gue lupa ada apa, great-great apa lah grandfather. Oke, terus? Ya, ternyata turunannya kayak begini. Tapi setelah kakek uyut, ada lagi gak yang pendeta juga? Ada, semua. Semuanya? Paling dikit majelis. Oh, wow. Iya. Tapi apa yang kamu aktif? Kalau ke gereja gitu? Aku gak religius sama sekali. Oke, oke. Kamu lebih di humanis. Iya, tapi ya gue kalau orang kayak follower misalnya nanya kayak, Cici Atheis? Enggak juga. Iya. Gue gak Atheis. Right. Ada yang namanya Apetaste. Tau gak? Apa tuh? Apetaste tuh kayak ada, gak ada, gak peduli. Oh, wow. Aku baru tahu itu. Apetaste. Oke, 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 oke. Ini bakal menarik banget karena dia orangnya bocor abis. Tapi aku, kalau sekolah, sekolah gimana? Dari awal sampai kuliah lah, sampai sebelum kerja itu gimana aja? Oke, kalau kuliah itu gue di BINUS. BINUS ini. Dan gue ambil jurusan Desain Komunikasi Visual, DKP. Oh. Terus akhirnya makanya bisa ke TV ya. Jauh banget ya. Itu pekerjaan pertama? Di TV? Pekerjaan pertama dan itu gue mulai dari internship dulu loh. Oh, sama. gue juga mulai dari magang. Oh iya, dari magang dulu. Magang dulu abis itu baru diterima kerja gitu. Iya, iya. Jadi gue dari magang abis itu baru, karena magang waktu itu gue ditaruh di JDP sebenarnya. Oh. Gue di JDP terus maksudnya. Ini kayak manajemen trainee program lah ya. Iya, journalist development program. Jadi waktu itu sebenarnya mereka mau kayak ini bibit-bibit mungkin jadi anchor atau jadi reporter kan. Cuma ternyata pada saat itu dengan personality gue pada saat itu juga gak cocok. Jadi waktu itu gue bilang this is not for me. Gue gak bisa di depan kamera. Gue bener-bener gak bisa di depan kamera sama sekali. Waktu itu? Waktu itu. Di tahun berapa tuh? 2013. 2013-14. Gak bisa banget. Akhirnya yaudah deh. Gue ikut JDP dikit. Cuma berapa hari. Kayaknya gue bener gak bisa. Terus akhirnya ditaruh yaudah kamu coba jadi script writer aja. Oke. Jadi magang gue jadi script writer tapi ternyata pas ngobrol-ngobrol lagi waktu itu sama bapak direkturnya pokoknya. Gak perlu disebut. Salah satu direktur lah. Iya. Intinya pas ngobrol-ngobrol akhirnya dia kayak ngeliat potensi gue juga dan gue ngomong sama dosen gue waktu itu baru kuliah gue kelar. Dan mereka mengarahkan ke gue kayaknya kamu kalau gak PR sales. Udah. Jadi gue sangat bersyukur sama mereka. Yang mengarahkan gue ke sekarang. PR atau sales? Kenapa? Memang potensinya Andrea itu apa yang dibilangnya lu cocoknya di humas nih sama jualan gitu. Iya. Jualan. Karena mereka liat itu dari gue. I see. Apapun yang lu sebut itu jualan intinya. Karena gue juga nyadar ini kayaknya dari bokap gue juga sih sebenarnya. Dan kita semua punya cerita untuk beritahu. Iya. Dan kita sebenarnya kalau kita sadar gak sadar kita semua ini adalah salesman sebenarnya tiap hari. Kalau kita gak jualan barang, produk, jualan diri sendiri kan. Supaya orang jadi orang percaya apa yang kita sebenarnya katakan. Jadi menurut gue kita sebenarnya semua salespeople. Dan gue menurut gue gue strength gue disitu. Dan gue bersyukur banget gue ketemu orang-orang yang mengarahkan gue ke situ. Di sales berapa lama tuh? Gue di sales dari 2014 2014 sampai 2017 2017 waktu itu waktu itu jujur di kantor itu memang buat gue nyaman sekali ya. Gue gak tau buat lo. Lo berapa lama disana? 12 setengah tahun kan? Iya kan? Sebenarnya nyaman banget. Ya. Comfort zone banget. Cuma waktu itu gue kayak pengen ada challenge lebih pindah ke startup. Karena waktu itu lagi jaman-jaman startup kan. Dan gue dapet tawaran waktu itu di matchmaking agency yang mana Dalibiro Jodoh. Jadi buat gue kayak Anjir ini kayaknya kesempatan yang gue gak bisa lewatin karena gue mau dari mana lagi. As sales juga? Waktu itu gue jadi konten manager dan juga partnership ya intinya jualan juga. Baik. Oke. Terus itu ceritain gimana tuh matchmaking itu. Itu kan kamu banget gitu kayak gue ngeliatnya. Sebenarnya bukan. Tapi yang gue suka adalah karena matchmaking itu ada kerjasama bukan kerjasama sih mesinnya tuh kayak dibangun sama psikolog-psikolog juga. Jadi gue ikut belajar tentang psikologi di situ. dan gue dari situ mulai suka banget sama interaksi manusia dan juga kayak apa sih yang apa yang membuat dua orang berhasil gitu loh. Right. Jadi dari situ wah itu gila ya. Itu belajar banget. Dari dekafe ke sales ke sini terus jadi plan sana. Gila. Nah itu berarti mulai kamu mulai kayak pengen ngomongin soal healthy relationship dari pas pengalaman kerja ini? Iya. Karena waktu itu emang udah di rekrut juga mau gak jadi nulis konten dari situ. Jadi gue mulai oh yaudah deh gue mulai dari Twitter aja deh. Karena waktu itu mungkin kalau gue lebih kayak gini loh orang kan bilang kalau orang jomblo tuh bikin Twitter tuh biasanya nyampah. Kalau Taylor Swift semua jadi lagu ya. Jadi gue kayak oh yaudah deh gue nyampah aja dulu di Twitter deh. Masih gak sih di Twitter aktif? Jarang-jarang sih. Oke oke. Terus akhirnya bisa jadi itu healthy relationship speakernya tuh dari gimana ceritanya? Sebenernya bukan dari healthy relationship speakernya dulu. Gue mulai dari sexual health aktivisnya dulu. Oh dari situ dulu. Dari situ. Oke oke. Nah itu gimana tuh awalnya? Jadi karena waktu itu gue mulai gini 2017 akhir itu gue jujur dipecat dari perusahaan gue. Yang startup ini? Iya. Karena well they weren't doing well at the time so anyway they needed to let go quite a number of people. Anyway yaudah gue sampai 2018 sampai bulan Maret gitu gue masih coba cari kerjaan dan gue gak ketemu yang cocok secara gaji secara posisi dan lain-lain. Jadi gue pikir yaudah duit gue udah mulai menipis nih karena waktu itu gue kelilit utang kartu kredit juga. I didn't have any savings gue masih financially sangat buruk managementnya jadi gue kayak ini gimana ya caranya? So gue pikir karena waktu itu udah mulai dapet duit dari Twitter juga buzzing buzzer kan jadi gue pikir yaudahlah low hanging fruitnya apa yang bisa gue lakukan jadi gue kayak oke gue jadi influencer aja di Instagram. Oke. Motivasi gue adalah saat itu cari duit sebenernya. Itu tahun berapa tuh inget gak? 2018. 2018. Di bulan Maret. Dan gue di bulan Maret 2018 mulai dari 3000 follower dan gue determine pokoknya Desember 2018 follower gue ada 100 ribu organik. Jadi dapet targetnya itu gue konten tiap hari. Dan itu gue mulai dari ngomongin ini sebenernya jadi waktu itu gue gak tau gimana ada follower yang tiba-tiba nanya soal virginity. Jadi ternyata tuh dia udah menurut dia dia udah menyerahkan keperawanannya sama pacarnya ternyata ditinggal dan dia sakit hati dia mau bunuhin diri. Dari situ gue mulai ngocek-ngocek segala macam dan jadi tiap hari konten gue yang kayak gitu. Dari situ followernya lumayan banget. Kayak sehari bisa nambah 6 ribu, 10 ribu at the time. Wow. At the time. Ini kalau lu ngomongin konten, apakah konten yang kayak lu ngomong aja sendiri? Atau apa foto lu tulis captionnya tentang yang berhubungan dengan whatever yang masuk ke DM kamu atau apa itu? Apa konten yang bikin orang tuh atrak? Kalau gue sendiri at the time itu tipe-tipe yang crowdsource ya. Maksudnya gini, jadi orang ngomong apa nanti gue tanggepin di story aja. Itu semua teks. Jadi gue baru. Jadi gue tau kalau follower gue itu kalau di story mereka lebih responsif sama teks daripada gue ngomong. Karena kalau gue ngomong orang tau seringkali ini udah pasti iklan. Jadi mereka mendingan baca. Dan kalau baca itu buat gue orang-orang tuh lebih ini ya bisa screenshot bisa langsung share. Kalau video kan lu mesti dengerin pakai audio. Dan gue tau at the time gue share soal yang kontroversial misalnya ngomongin tentang sugar daddy sugar baby misalnya. atau tentang point of view orang-orang yang selingkuh misalnya. Kalau misalnya pakai audio mereka tuh bilang gak bisa ci kayaknya gak enak deh soalnya kan aku mak-mak nih aku biasa bacain cici tuh pas lagi malem-malem lagi nepein anak suami lagi tidur. Gak mungkin dong dia pakai audio. Wow. Jadi people actually read ya? Iya at the time ya. Jadi sampai temen-temen gue aja dari follower yang jadi temen mereka juga bilang iya sih dulu gue bacain banget sih. Wow. And then how do you pick and choose the topics untuk dibahas itu? Kalau buat gue at the time yang menurut gue orang-orang kayaknya jarang ngomongin tapi menurut gue menarik dan perlu dibahas. Bukan pengalaman? Enggak. Enggak selalu. Enggak selalu. Jadi gini kayak misalnya ngomongin tentang selingkuh misalnya itu ada cerita-cerita dari follower segala macam tapi gue pengen tau nih apa sih motivasi orang yang selingkuh? Gimana rasanya lu kalau diselingkuhin? Gimana rasanya lu jadi orang yang selingkuhan? Dan satu lagi waktu itu yang gue tambah adalah poin of view anak-anak dengan orang tua yang berselingkuh. Oh wow. Jadi gue tuh suka kalau share konten itu yang 360 poin of view gitu. Jadi kan gimana ya kita kan suka ngejudge ya kalau misalnya let's say konteksnya ngomongin lakor gitu. Kita ngejudge yang itu doang. Padahal belum tau kita kan kita kan kita gak dalam dalam kota mereka kita gak tahu apa yang terjadi. Betul. Betul. Jadi lu lebih kutus daripada menjadi menurut gue suka itu. Aku sangat suka itu. Terus ada topik gak yang kayaknya you're very passionate about sampai kayaknya lama gitu dibahas. Karena aku sempet follow deh beberapa tapi kayak yang wah ini panjang banget nih kayaknya gue miss nih something nih. Ada gak sih yang sampai series atau like one thing yang kayaknya lu bahas terus-terusan gitu loh karena itu was requested a lot. Apa ya? Tapi mostly mungkin tentang sexual health kali ya karena ternyata orang susah aksesnya disini. Kayak misalnya sesimpel membersihkan area kewanitaan kita. ya kali masa mesti diajarin lagi sih. Emang di sekolah gak diajarin. Tapi ternyata masih banyak orang gak tau atau ini kayak di Twitter ya itu yang lu mungkin udah sering baca juga kalau yang kayak oh iya gue ketemu si cowok ini dari akun Altra apalah terus gue berhubungan seks sama dia karena gue am on the pill misalnya gue pake pill KB jadi gue pikir yaudahlah gak apa-apa ternyata dia naik HIV. jadi gue sering banget baca yang kayak begini jadi gue pikir kayaknya ini perlu diomongin terus apalagi percaya atau enggak gue setiap minggu at least satu kali itu ada yang DM gue nanya rekomendasi klinik aborsi eh sep gue tau gitu gue gak tau dan di Indonesia kan ilegal ya jadi at least seminggu sekali at least seminggu sekali ada satu jadi maksud gue ini tuh preventable ya gini-ginian ya itu yang gue ulang terus jadinya jadi kamu tuh bener-bener fokusin di seksual ini karena ada kebun iya dan sebel aja gue sebel karena masa yang kayak gini bisa dikasih tau sih gitu dan waktu itu karena gue pada saat itu gue ngomongin itu mungkin kayak frekuensinya terus-terusan akhirnya NGO-NGO juga pada ngajak gue kerjasama waktu itu gue diajak kerjasama sama linkages namanya dia itu USAID funded pokoknya untuk key population-nya HIV jadi untuk mencegah untuk encourage orang untuk ngetes oke oke nah sekarang tonenya gimana dari awal Andrea mulai sampai sekarang ini 2022 gitu kayak what's your observation terkait kayak the sexual health knowledge I guess based on your audience ya apakah mereka lebih paham kah sekarang atau lebih ada gak sih perbedaannya dari pertama lo mulai sampai sekarang makin terbuka sih menurut gue kayak mereka mulai sadar ini hal-hal yang beneran perlu diomongin sebenarnya karena mungkin lingkungan mereka sama temen-temen mereka sendiri mereka gak omongin atau mungkin kalau mereka punya anak kayaknya bingung gimana ya cara nyampein ke anak kalau misalnya ke depannya mereka akan punya kehidupan sendiri dan akan mulai eksplorasi tapi ada juga kok yang masih mungkin mereka follower baru sih ada kemarin gue inget kemarin ada yang DM gue kayak Cici belum menikah tapi sudah berhubungan seks gue kayak you must be new ya lo gak baca sorry-sor gue oke terus how do you deal kalau ada pertanyaan seperti itu ya enggak gue cuma kayak you must be new oke oke that's nice comeback ya ya oke terus apa namanya itu aku penasaran juga you're very open about your relationship ya kan on social media ceritain deh kayak what was like the intention in the beginning I guess to be very open dan lo gak ini apa gak pasti dapet hujatan juga sering dong karena I saw you responding to it gitu kan ceritain deh ceritain deh dengan why do you decide untuk being open about it kalau gue personally I'm a very I'm an open book juga gue bukan tipe-tipe orang yang mungkin kalau kayak partner gue my current partner current my current partner si Joe itu dia orangnya sangat private dia emang gak suka nge-share tentang private lives gak cuma sama pasangan tapi untuk keluarga juga dia emang orangnya tertutup kalau untuk di public jadi beda banget sebenarnya sama gue kalau gue kan kayak over share banget segala macem ya tapi kalau gue balik lagi kalau itu ke personality gue sih I like to share basically kayak itu nah kadang-kadang juga misalnya gue share sesuatu ntar Joe juga nanya sih ini bukan berkaitan dengan relationship gue kadang-kadang yang nanya kenapa kamu merasa untuk berkaitan itu bukannya mau nyalahin gue atau apa tapi kayak pengen tau aja motivasinya apa kalau gue gue bilang gue tuh pengen nge-share itu biasanya ada lesson learn-nya apapun itu ya misalnya dari relationship gue yang jalan ataupun yang sudah lewat menurut gue itu ada lesson learn-nya orang-orang bisa ambil sesuatu dari itu paling gak jangan lakukan kesalahan yang sama gue lakukan gitu kira-kira atau juga kayak misalnya buat nunjukin bahwa jadi gini gue tuh sering dapet DM dari follower yang ngomong kayak Cici thank you banget ya udah sharing tentang hubungan kalian gini-gini apa ya terima kasih untuk memperoleh percaya bahwa tuh masih ada orang yang baik bahwa masih ada kok hubungan-hubungan yang bisa sehat gitu loh jadi gue mau nunjukin itu sebenarnya karena kalau ngomongin hubungan aja gue gak cuma share hubungan sama pasangan gue kok gue share hubungan sama nyokap gue misalnya gue share hubungan sama kucing sama mbak gue sama ART gue jadi orang-orang kayak oh masih ada loh orang-orang yang seperti itu gitu oke dan Jo it's okay kalau kamu bener-bener open tentang your relationship kalau dia sih sebenarnya gak gitu ngebatasin apa-apa ya karena dia bilang ya namanya medsos gue medsos gue cuma yang dia lebih fokus ke gimana ya i cannot control what other people do but i can control what i do yang mana kalau Jo dia udah bilang kalau gue ya gue akan keep it private you do you i do me oke 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 that's good tapi one of the posts yang kayak yang sempet jadi perbincangan temen-temen kita juga semuanya anak-anak crossfit karena Jo di crossfit ya pada yang mau check out ibu tau nih iya 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 you know right karena gue kira oh my god she's engaged gitu loh karena kan lo bilang i said yes oh my god oh my god gue dilangkahin lagi nih terus terus pas lunge lanjut ternyata it's about anal is that like something that emang you did or is it something that you want to share yang pentingnya kita untuk tau about that issue or what was the story jadi sebenernya gini jadi waktu itu pas when that photo was taken itu jadi intinya one of the guests yang kayak ayo sini gue fotoin deh give us some juicy poses lah whatever and then we took the photo terus kayak gitu liat eh ini look like Jo juga bilang maksudnya it look like I just a roast ya I think it would be fun yaudah jadi gue bikin joke itu ay sih and then jadinya kayak iya sih orangnya gak pernah gak baca deh karena gak baca sampai bawah ya mereka semua congratulations for doing it in the back but ya jadinya orang mulai curious karena akhirnya gue bahas juga karena kayak ngomongin anal misalnya atau intinya bukan anal doang kayak ngomong responsible sexual behavior itu banyak orang yang gak bahas sebenernya mereka curious pengen coba tapi gimana sih how to do it safely ya gitu i actually never apa ya touch upon responsible sexual behavior sexual behavior other than to your own spouse kali ya tapi what apa i guess you can ini elaborate more apa connectionnya Dre tentang that ini tentang anal and responsible sexual behavior when it comes to like lu pacaran gitu loh sebenernya ini kan effortless sexual relationship right but like what is like the connection of it if you can share the opposite of responsible sexual behavior is risky sexual behavior it doesn't matter lu ngelakuin sama siapa sebenernya jadi yang perlu diingatkan mungkin banyak orang gak tau ya oh ternyata gak cuma untuk homoseksual aja ya ci ya soalnya pasangan aku minta tapi aku takut misalnya gimana ya takut sakit takut nanti ada mungkin luka karena mereka mengasosiasikan anal sex equals HIV yang mana salah as long as you do it right harusnya tidak ya makanya responsibly jadi gak riski ya jadi gue ngomongin waktu itu kebetulan juga kan gue kerjasama udah 3 tahun ini sama salah satu perusahaan kondom dan produk-produknya jadi gue sekalian mengedukasi guys it's okay to use lubricant karena ternyata ada follower-follower gue yang kayak bahkan suami-suaminya yang ngapain sih pake gitu-gituan tapi kan jadi lecet jadi gak pleasurable buat istrinya juga gitu jadi riski iya dan mereka gak ngerti bahwa at some point perempuan butuh bantuan eksternal seperti itu and it's okay it's normal it's nothing to be ashamed of atau mungkin kayak waktu itu gue sempet ngomongin juga gue kerjasama sama salah satu perusahaan pharma yang intinya mereka mau edukasi tentang penggunaan Viagra dan Silas itu untuk apa itu satu lagi Silas jadi sama fungsinya sama sebenarnya untuk menjaga ereksi tapi yang satu mungkin tahannya 8 jam atau 4 jam gue lupa satu lagi bisa sampai 12 jam oh ini jadi untuk laki-laki iya untuk laki-laki tapi itu pas gue mengedukasi itu ini loh gue mau dengan perusahaannya juga maksudnya kita ingin normalis penggunaan bahwa ini tuh bukan untuk orang-orang yang 40-50 aja loh oh benar tapi kan kadang-kadang orang-orang muda juga mungkin gini mereka lagi habis minum alkohol atau lagi capek lagi stress gak bisa dipaksa so you need it extra help aja and it's okay it's normal doesn't mean that something's wrong with you enggak tapi gak boleh sering-sering doang itu enggak oke iya tapi intinya gue tuh mau menormalisasi sesuatu yang seperti itu wow wow that word normalisasi when you try to normalize something gitu kan itu kan pasti ada resistensi oh tentu iya kan lo ceritain deh Andre aku i'm really amazed lo berani jadi kayak perisai literally untuk isu ini ya ada keperlu kita ngebahas tapi ya lo ditembakin mulu pasti kan gitu like how do you deal with that man serius gue at some point gue konsultasi ke psikolog gue sih oh wow so kamu juga talk to someone lah ya iya jadi kalau misalnya gue rasa bener-bener rock bottom gue udah support dari orang tua support sahabat support pasangan dengan empan ya gue last resortnya ke psikologis untuk ngingetin gue sih emang bahwa the noises they don't matter yang penting it's what you believe in kalau if you believe that you're doing something right then yaudah and as long as it doesn't hurt anyone yaudah kenapa enggak gitu yang kayak lo ngomong tadi misalnya untuk menormalisasi sesuatu ada resistensi normalisasi perempuan punya pilihan aja susah banget oh tell me about it girl iya gak usah ngomongin tadi mau ada sexual apa namanya hubungan seks aja udah ini ini perempuan punya pilihan aja susah banget bener banget tapi is that resistance coming also dari keluarga kalau dari keluarga udah enggak karena gini waktu mereka tahu gue udah mulai dipublikasiin di media di berita dan juga mereka tahu gue udah kerja sama-sama yang tadi linkages juga waktu itu gue diundang jadi speaker di age 2020 waktu itu di San Francisco sama UNICEF segala macem jadi orang keluarga gue tuh kayak udah mulai bangga gitu bahkan mereka bisa kirim-kirim artikel gue keluarga yang lain atau mungkin dari temen-temen kuliah dia yang kirim ini anak lu nih iya iya oh lucu banget tapi pasti ada gak tante yang berisik masih ada dong kalau tante-tante yang berisik jujur udah goblok jadi bodo amat sama kayak gue gue ngeblok tante-tante yang suka nanya kapan kawin udah goblok juga sometimes we need to just mute people right iya and then itu that's how we set boundaries kan kalau kita udah set boundaries orangnya mau nrobos terus ya gimana there's nothing else we can do kita lock the door iya tapi kamu ada gak pernah gak ada pengalaman hit rock bottom gitu ya itu karena perlawanan pernah gak pernah cuma lagi-lagi ini pentingnya solid support system gimana pun we cannot do it alone gimana sampai lu jatuh banget itu rasanya waktu itu pernah sih tapi gue I cannot remember specifically apa tapi ya ujung-ujungnya sih gue pasti balik ke psikologis lagi sih oke gak pernah yang sampai merana kayak lu sampai mau gila gitu ada gak ya sampai lu sakit jemam lah apa kan ada yang bisa kayak gitu kan momental break down gak sih tapi iya gue lupa I cannot specify tapi ada sih kalau sampai anxiety ada ada yang sampai waktu itu gue perlu ke psikiatris juga gue dikasih penenang dan lain-lain antidepressant segala macam itu pernah oke tapi gue bersyukur dengan adanya akses ke situ ya dan menurut gue itu juga perlu gue share supaya orang tahu kita semua punya pilihan sebenarnya aksesnya ada cuma mungkin lu pada gak tahu harus kemana iya iya bener untuk ngomongin itu juga paling penting banget kan oke Andre sekarang aku mau ngomongin soal tadi kan biar nyambung nih seksual aktivism kemudian seksual aktivism kemudian 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 hubungan seksual berhubungan seksual kenapa kita perlu seseorang untuk berbicara tentang hubungan seksual menurut kamu berdasarkan pengalaman kayaknya masih banyak yang suka hilang arah dan butuh validasi di media sosial jadi kadang-kadang mereka gak cuma misalnya gak cuma DM gue atau DM influencer lain yang menurut dia panutan buat mereka terus nanya-nanya Ci kalau aku begini hubungan aku begini begini-begini menurut aku menurut Cici aku terusin gak memangnya tidak bisa mikir sendiri sepertinya sebenarnya ada adik yang besar loh iya gak sih iya kan dan kemudian lu tuh peran lu jadi kayak adik yang besar nah tapi gini mungkin banyak orang juga yang sebenarnya karena mereka lingkungannya kayak gitu kayak shelter banget lu gak bisa melihat apa-apa yang beyond makanya mungkin butuh orang-orang yang juga ngasih unjuk loh oh ada loh yang hubungan yang seperti ini loh you have a choice lu gak harus selalu stuck disitu loh atau misalnya gini kayak waktu itu gue ngomongin tentang bertahan di pernikahan demi anak kuotaan kuota demi anak jadi maksud gue gue mau nunjukin bahwa gak semuanya yang lu pikir bertahan sama marriage demi anak anak lu akan bahagia enggak ternyata ini banyak anak-anak yang speak up gue mendingan orang tua gue cerai gue pikir mereka akan menjadi lebih gemuk gue akan menjadi lebih gampang gara-gara mereka yang gak cerai gue harus terapi misalnya ngomong seperti itu katanya aku baca itu lebih baik untuk memiliki orang yang berhubungan yang berhubungan ya lebih baik dari orang yang berhubungan yang tidak berhubungan ya karena kalau dari cerita-cerita mereka atau mungkin dari teman-teman gue hubungannya seperti itu orang tuanya mereka kayak jadi takut melangkah kehubungan sendiri kan karena mereka gak ada role model sama sekali mereka menganggap oh kok bapak gue abusif mungkin nanti gue takut gue akan dibius juga gue liat mak gue kok pasrah-pasrah aja disakiti sama bapaknya mulu gitu jadi gak ada contoh yang baik gimana sih hubungan yang sehat seharusnya ini menarik deh karena kan biasanya orang kalau ngomongin ada satu isu tuh karena ada pengalaman nah aku ngeliatnya di kes pengalaman kamu karena kamu you mention solid support system dua kali tadi mungkin karena lu punya pengalaman yang solid that's why you can speak positively about it iya gak sih kalau dari pembicara ini kok gue ngeliat because you have solid support system makanya orang bisa ngomong seperti ini kalau gue sih mungkin kalau dari my own family misalnya ya gue liat gue tuh gimana ya buat gue agak jarang sih sebenernya kayak misalnya tadi ngomongin soal resistensi aja dari dari resistensi akhirnya gue bisa berdiskusi terbuka sama nyokap gue tentang pilihan kontrasepsi wow gue bersyukur banget karena yang tadi lu bilang juga mungkin mendengarkan curious tanpa ngejudge itu gue belajar dari nyokap gue karena nyokap gue pernah ada satu poin dimana dia bilang i may not always agree with what you say what you do but i will always try to understand kenapa kenapa kamu melakukan itu kenapa kamu mengatakan itu gitu jadi gue belajar itu dari nyokap gue terus kalau misalnya kayak ngomongin tentang keluarga atau segala macem ada yang kayak waktu itu gue pernah ngomongin gue cuma nanya doang sebenarnya di twitter kenapa sih kalau di Indonesia gaji pertama harus dikasih ke orang tua gue cuma nanya gitu doang gue cuma nanya gitu doang gue rasa itu pertanyaan yang takut ya iya iya karena gue tidak pernah diminta jadi gue pengen tau kenapa sih terus kayak ada reply-nya tuh aduh waktu itu sih jahat ya mereka tuh banyak yang kayak lu kenapa sih kayak durhaka banget masa orang tua minta aja gak dikasih apa segala macem terus gue maksudnya gue kalau secara personal orang tua gue gak pernah minta kayak ya kamu simpen aja mama papa cukup kok kamu nabung aja buat beli apartemen gitu jadi yaudah jadi orang tua gue baik-baik aja jadi kayak dari pertanyaan itu kenapa jadi gue yang diserang karena itu kan gimana ya jadi gue ya akhirnya gue baca-baca juga responnya bahwa oh sebenarnya gak wajib kok cuma ada orang-orang yang kayak gini loh gue kan udah ngegedain lo ini sebagai rasa terima kasih lah apresiasi apresiasi yaudah begitu lah so interesting lu kadang-kadang krisnya tuh things yang yang elephant in the room gitu loh iya gak sih yang kayak ada tapi kita gak pernah bahas tapi Bino is there gitu loh kamu punya anak berapa sih Dreh dari berapa firstborn sama kayaknya firstborn tuh ada special traits iya iya resistensi pada resistansi iya gak sih dari berapa bersaudara dari dua satu lagi adik kamu beda delapan tahun dia polar opposite cewek cewek wow jadi bener-bener beda banget sama kamu tapi kamu berhubungan dengan ini sister family we try to tapi unfortunately gak tapi jadi ya ada lah masa-masa curhat-curhat abis itu yang gak biasa aja family dynamics lah ya family oke tapi i'm so happy that you have that apa ya parents yang critical thinking dan mengajak lo critical thinking gue bersyukur banget sih jadi kalau kayak parents gue tiap minggu pasti dinner sama gue seminggu sekali dan waktu itu kayak gue kan suka ngundang kayak ayolah nginep sini kangen kan kadang-kadang atau pas lagi apa gue lupa mereka nginep semua terus gue liat mereka tidur masih kandel gue kayak jadi pas gue buka kamar gitu mereka kok spuning gitu kandel-kandel gue kayak aww i'm so happy aww oke see that's why lu bisa ngomongin hubungan yang healthy relationship iya nah ngomongin soal itu gue pernah liat ada satu reel ya jadi cowok ngomong ke girlfriend-nya cowoknya cuma bilang hey you know what my parents have been married for 40 years terus si girlfriend-nya tuh bilang aww that's so sweet i cannot imagine loving someone for 40 years terus the guy itu bilang who says anything about love jadi gue kayak ah bener juga ya just because you're married doesn't mean you love the person you're married to right oh wow jadi aku gak tau i'm not married i'm not married either tapi kan bisa liat dari temen-temen dong iya iya at the end of the day i think it's like a well i don't know someone says it's like a business deal iya kan gimana pun juga it's a two between two person lo it's like a deal gitu loh i'm like it's a commitment ujungnya iya iya bener juga Dre ini aku penasaran you talk so like eloquently tentang ya ini tentang sexual health tentang healthy relationship kayak gue tuh kayak ngomong-ngomong sama psikolog gitu loh anjir enggak sih i wish i wish iya tapi lu setelah jadi sekolah lagi gak sih atau jadi kursus lagi kayak apa karena lu ngomongnya bener-bener lancar banget gitu tentang ini enggak sih sebenernya at one point gue sempet ngeliat kursus marital counselor tapi ternyata kalau marital counselor itu dia mesti ada bachelor's degree-nya di psikologi jadi gue kayak ya masa gue mesti sekolah lagi 6 tahun 4 tahun 2 tahun terus kursus lagi kayaknya gue udah umur 33 mau kapan terus jadi so you learn from like people's experience cerita-cerita experiences dan juga gue i happen to be blessed to be friends with psikologist juga jadi even though they're not my psychologist tapi mereka kayak sebagai temen gue sih saranin begini-begini jadi gue setenang sih punya sounding board yang actual psikologist juga sih oke oke that's so interesting karena gue mikir kayaknya that's the next step for you I guess no pengennya sih tapi we'll see deh karena tapi speaking of gini temen gue juga baru ada yang mulai ambil psikologi jadi dia bilang doain gue yang umur 40 gue akan bisa mulai practicing gue kayak wow sih iya jadi gue kayak wow that's inspiring iya kan nih what's also inspiring kalau belum lihat nih temen-temen di IG page-nya Andrea ada link itu khusus tentang your story about breast augmentation ya kita bilang oplas lah oplas ya awalnya kenapa Andrea lu mau terbuka soal itu oh again aside that you're open book iya nah kalau ngomongin soal terbuka adalah ketika gue mulai riset tentang oplas payudara tersebut susah banget dapet source dari Indonesia oke semua source-nya either dari blog bule atau youtube-nya orang-orang bule gitu terus yang menurut gue badannya gak sama kayak gue gue agak susah nih nyocokin ini kira-kira kalau porsinya begini gue sebaiknya implant-nya gimana ya atau experience-nya gimana ya dokter-dokternya juga kok di luar negeri semua gue kaya not relate gitu terus juga ngomongin ada di forum-forum banyak banget intinya dan akhirnya gue ketemu salah satu influencer dia American influencer tapi dia berdasarkan di Korea dan dia disponsornya sama salah satu klinik di Korea untuk breast augmentation dan dia document the whole journey di blog dia sampai foto-foto lengkap apa segala macem dan gue waktu itu gue lupa lah gimana caranya pokoknya gue jadi temenan sama dia dan dia tuh share juga foto-fotonya yang dia gak publish gitu dan bener-bener lengkap dia kayak gue bisa konsultasi sama dia gitu loh jadi gue seneng banget jadi gue pikir gue ingin menjadi seperti dia gue pengen jadi source untuk orang-orang tau bahwa oh di Indonesia ada loh kalau lu mau operasi payudara di Indonesia ada loh dokter yang bagus udah bisa lu gak harus ke Korea lah lu gak harus ke Thailand misalnya seperti itu jadi gue pengen jadi source educational source sebenarnya kalau aku boleh tau awalnya kamu kepengen waktu itu untuk OPLAS itu apa? sebenarnya aduh ini kan terjadinya di pandemi ya mungkin kayak oh di pandemi ini terjadinya iya pas pandemi banget oke gue masih musti PCR segala pas OPLAS mana gue dua kali kan OPLASnya iya dan katanya trennya meningkat loh pas lagi pandemi iya wah gila lu gak tau ya pas pertama kali gue OPLAS itu ini tahun 2020 seinget gue itu gue kaget banget di ruang tunggunya semua orang habis OPLAS hidung itu full gue sampe bingung mau duduk gimana wow jadi kayak eh siapa bilang ekonomi crash pas pandemi itu OPLAS masih jalan terus salah satu industri yang naik tuh katanya itu selain apa peralatan hewan tanaman tanaman exactly wow oh gitu terus udah gitu kayak yang buat lo kayak oke nih gue itu kan kalau milih dokter OPLAS itu juga lo gak bisa sembarangan kan jadi oke gini motivasi OPLAS gue adalah waktu itu kayak gue pikir pengen juga sih jujur buat gue gue waktu itu impulsif ya jadi gue gak bukan mikirin kayak wah udah dua tahun oh gue tabungin atau enggak gue kayak oke tiga minggu lagi deh karena waktu itu gue liat jadwal gue gue gak ada syuting nih tiga minggu lagi oke gue tiga minggu lagi titik di tanggal yang ini gue OPLAS gitu jadi gue gak terlalu pikirin gimana banget karena jujur kayak orang tanya ah ini katanya self love apa segala eh katanya dulu iddi-bidi tidi community gitu kok sekarang lo OPLAS apa segala macem gue bilang dulu lo liat kan foto-foto gue gue bukannya bangga ya gue biasa aja gitu loh meskipun at the time gue masih cap A gue biasa aja gue gak coba si oke gue gak coba ngelakuin gitu loh gue biasa aja jadi buat gue itu adalah perubahan yang buat gue pribadi itu kayak gue ganti hair color jujur buat gue makanya gue bisa ngelakuin sampai dua kali oh dua kali dua kali dua kali yang pertama kedua bedanya jadi yang pertama itu kan gue dari cap A habis itu ke cap B karena waktu itu gue ada referensi salah satu temen gue lah gue pengen kayak dia gue bilang itu kelihatan sangat natural gue bilang gue pengen kayak dia dokter gue udah bilang kayaknya kalau dari dia ke kamu kekecilan tapi yaudah tata pas jadi iya iya aku cuma segini ya kayak gak berasa dari A ke B doang coy gue sampe bilang ke nyokap gue mau liat deh coba liat deh aku cuma segini ya terus kayak maimam kayak iya sih iya sih terus gue kayak yaudah deh lagi ya ma yaudah upgrade lagi jadi kesih jadi biar berasa gue oplas gitu abis follower gue juga bilang kayak cih lo so natural kayak gak ada apa-apain gue kayak gue udah bayar loh kok natural anyway dan happy dengan result udah sekarang gue sangat happy nah kalau dokter waktu itu gue udah ini berdasarnya semua rekomendasi temen-temen gue lah jadi waktu itu gue udah ke satu dokter dan gue gak serak jadi kalau menurut gue kalau lu konsultasi sama dokter lu ngobrol lu tanya-tanya serak gak? berasa connected gak? kalau gak serak menurut gue juga jangan karena ini operasi yang mengubah penampilan dan mungkin hidup lu jadi cari dokter yang serak lu ketemu berapa dokter sampe akhirnya dapet seraknya? dua aja cukup oke padahal rekomendasi waktu itu ada empat dari temen-temen gue cuma gue udah ketemu yang dokter kedua dan gue cocok sekali dan karena gue udah liat hasilnya dan gue udah pegang oh gue kayak oh gue suka yang gue lihat gue suka yang gue touch oke let's do it kamu bilang itu transformin life kalau transformin life buat gue gak gitu ya kayaknya apa? apa? apa yang berbeda saya guess other than fisically tapi apakah di dalam pikiran di dalam soul kalau gue gak sih kalau gue gak gitu beda ya sebenarnya dari yang kemarin sampai sekarang kalau buat gue karena dari ukuran aja seperti gue bilang gue udah ya gak masalah sih sebenarnya cuma kalau buat orang-orang yang gue tahu misalnya ada teman yang mereka kenal kerjaan itu bener-bener increase confidence gitu jadi gue tahu itu bisa iya increase confidence bisa transformin life jadi lebih apa ya karena lo pede karena lo mungkin juga penampil lo berubah orang juga lihat lo dengan secara berbeda juga jadi mungkin lebih banyak opportunity yang akhirnya datang dari situ iya iya kalau ini ada perubahan gak dari segi cuan apa-apa gitu setelah jadi kapsi gitu tuh ada gak kak ininya dari segi cuan gak juga sama aja kayaknya personal relationship sama aja juga sih soalnya kalau ngomongin personal relationship gue kebetulan sama cowok-cowok yang sebenarnya lebih their bad person gitu jadi kayak yaudah gak ada bedanya juga sih sebenarnya kalau buat gue pribadi ada pelan gak buat other oplas but eyelid sebenarnya eyelid gue sebenarnya udah bikin tanam benang cuma gue did consider untuk blep 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 apa tuh operasi double eyelid kelopak mata kan udah ada sis jadi maksudnya biar dalem iya biar kayak share gak sih gak sih oh oke oke gue bingung biar diapain itu tapi buat apa kalau buat gue itu yang lebih increase confidence karena gue gak pede dengan bentuk mata gue yang monolid monolid nih kayak monolid tuh kalau gak ada lipetannya yang cuma beneran mata doang kalau lu pakai eyeliner aja gak bakal kelihatan gak bisa pakai eyeliner karena ya itu ini kamu bisa karena udah tanam benang udah tanam benang udah tanam benang udah tiga kali sih oke jadi ya kalau buat gue yang akan mengubah hidup gue justru dari mata sih sebenarnya dari oh my god eh tapi bener loh ini banyak yang gak tau juga tanam benang itu lu maksudnya itu bukan operasi plastik kan kalau itu kan ya sebenarnya itu kayak dijahit dia pakai benang tapi dissolvable jadi itu akan nyatu sama daging oh wow tapi ini bener gak sih katanya lu tuh adik gitu bisa jadi adik sih saya pikir itu bergantung pada masing-masing orang karena ada yang namanya body dysmorphia juga kan ada yang kalau lu lu melihat diri cara yang tertentu ya lu akan apa ya kayak aduh apalagi yang mesti diperbaiki ya aduh gimana ya apalagi kalau mungkin it doesn't help kalau kita ketemu orang yang kayak aduh kayaknya kok kamu capek ya mukanya lu look like shit ya 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 atau kayak udah umur segini kok gini atau mungkin kalau kita ke klinik kayaknya ini bisa di filler nih kayaknya ini bisa di botox ya lama-lama kan mungkin lu akan iya juga ya iya ya ya iya mungkin ada ya kita perlu tahu untuk ngerem diri sendiri juga sih supaya gak terlalu keterusan banget ya kamu levelnya belum sampai situ dong belum berarti belum belum sampai keterusan gue agak takut kalau yang berhubungan sama muka gue karena kalau udah terjadi agak susah di reverse nya ya betul banget kalau buat gue kalau mau ngomongin healthy atau enggak so far tidak ada dampak negatifnya oke jadi kalau gue as long as gak ada dampak negatif ya menurut gue it's okay dan gini kalau mau ngomongin tadi mungkin balik bentar tentang self love misalnya ya orang-orang kayak kalau self love lo gak akan ngubah ini itu segala macem waktu itu gue inget gue ngomong sama Gita sahabat kita juga nih mutual friend tetangga ku by the way jadi ngomong sama Gita Gita juga bilang sejak kapan ngomongin tentang self love itu atau self acceptance meaning that you cannot change anything about yourself masa kalau kita ngomongin tentang self love self acceptance kita gak boleh kayak misalnya jadi healthy lifestyle jadi makan lebih bener jadi olahraga jadi oplas misalnya kan gak ada sebenarnya gak ada hubungannya gitu karena kalau mau ngomongin self love misalnya menurut gue gue selalu ngomong gitu loh gue justru berangkatnya dari self love kalau gue tidak berangkat dari self love oplas-oplas gini gue pasti akan ngerasa gak puas gitu gue kan apa ya nambah-nambah lagi yang lain atau mungkin juga jadi gak pede karena ada kejadian beberapa temen-temen gue mereka tuh sebenarnya gimana ya emang udah gak pede aja dengan saiznya jadi ketika implant malah gak pede lagi yang kayak kalau misalnya pakai baju ini kebuka dikit mereka di story nanti di stikerin terus gue tanya emang kenapa terus dia bilang iya enggak deh kayaknya kok terlalu berlebihan gue malah mau take out ini implant gue gitu jadi dan kenapa kamu lakukan di tempat karena menurut gue karena lu berangkatnya dari ketidakpedean justru dan lu berharap ketika ada sesuatu yang berubah di fisik lu lu akan magically jadi confident unfortunately gak berhasil dari cara mulai dari cinta pada diri lu sendiri dan sebenarnya udah accept self acceptance juga gitu aku menurutku nih gak banyak orang kayak kamu yang aku kenal bukan hanya ngomongin Indonesia dimana-mana sih sebenarnya gue ngeliat gak banyak orang yang yang sangat berbicara dan berani dan berhenti kepada diri apapun mesej yang lu bilang jadi apa pelancar besar untuk lu apa pelancar besar kalau gue tahu karena lu banyak gue sih sebenarnya kepikiran tadi kalau untuk ngambil marital konsuler tadi jadi masih di belakang gue tinggal kapan ya gue sekolah lagi atau sebenarnya gue cuma pengen pensiun dini aja udah gue gak udah kaya nih kayaknya nih gak gak belum sih makanya gimana ya baru gue bilang lu breaking beri ya saya mau pensiun dini ya Andre gue capek kerja gue pengen kayak youtuber-youtuber yang kayak udah dulu ya kontennya udah selesai gue udah retired I don't think you can lu umur berapa lu kayak pecicilan lu gak bisa diem sih menurut gue iya sih you can take a break benar lu long break you know iya iya jadi sebenarnya kalau mungkin lu tahu juga gue ada salah satu perusahaan itu namanya Feel More Body itu juga apa ya we're not just a menstrual cup company tapi juga mau ke female wellness company sih sebenarnya I like that ini nih very sustainable eco-friendly right right challenge more deh tentang si Feel More ini jadi sebenarnya si Feel More ini juga it's not just about the product jadi ini sebenarnya movement juga dan mulain dari community juga sih jadi memang bertujuan untuk edukasi-edukasi tentang hal-hal seperti ini juga apalagi mungkin terinspirasi dari teman-teman yang udah ngelakuin sebelumnya misalnya kayak ke remote area mereka masih gimana gak ada akses untuk clean water terus gimana untuk period menstruasi harus gimana segala macem jadi ini menstrual cup yang ditaruh di dalam pengganti tampon dan pads kan karena lebih eco-friendly karena sekali lo beli itu tahan untuk 10 tahun dan itu gak nyampah bisa lo cuci bisa lo pasang kembali gitu wow oke aku suka itu itu kayaknya mungkin sesuatu yang lo bisa grow karena kayak semua jadi lebih senang yang healthy dan sustainable ya tapi tetap aja itu kan kita harus mengubah behavior dulu di Indonesia pada khususnya karena ini masih ada hubungannya dengan konteks keperawanan sama dengan harga diri wanita kehormatan ini yang susah banget di edukasi wow ternyata lebih dari soal eco-friendly ya tentang martabat perempuan pun juga ada disitu rey thank you so much aku senang banget akhirnya bisa sit down and like dig into you thank you banget akhirnya diajakin juga iya sukses terus untuk perjuangannya and let me know what I can do to help thank you so much girl thank you thank you this show is produced by Golden Talks and Summertime Studios terima kasih banyak sudah menonton atau buat kalian yang mendengarkan episode ini di podcast kalau kalian suka dan mudah-mudahan kalian suka ya episode ini please like and subscribe untuk ikutin lebih banyak lagi obrolan yang berfaedah bantuin untuk share juga ya semoga makin banyak yang terbuka hati dan pikirannya selamat menikmati selamat menikmati